Jadi kalian bisa keliatan nih, mana supporter GF, mana supporter Angker. Kayaknya kalau klien-anak klien MOB pasti dukung Angker ya. Tapi sebaliknya kalau anak-anak klien mana pasti bakalan dukung GF. Ini sebenarnya way for NA ini apa sih? Dapat satu kill. Baik banget. Dari panggu tadi. Dan bahayanya adalah Mystic yang tewas duluan. Yang dikenal sebagai support yang bisa mendukung pergerakan dari talent dan juga severin. Dan kalau menurut gue disini sekarang rola Mystic udah bukan support sih. Kalau menurut gue sekarang Mystic sama Sunny itu lebih diarahin sebagai poin main. Karena diantara mereka berlima menurut gue yang punya aim superiornya itu yaitu Mystic. Mystic ya? Aimnya itu bisa dibilang stabil banget dia. Betul. Tapi di lain pihak kita lihat tadi severin dapet satu kill menggunakan SC-nya. Dia lu spill. Severin disini udah tiga kali berganti senjata ya. Oke iya makanya itu. Ini agak unik ya. Tadi ketika mereka main di map jauh mereka menggunakan submachine gun. Giliran sekarang di map dekat mereka pake assault. Nah ini aneh. Oh tapi dapet lagi kill. Dan tersisa sekarang main Hunter sendirian. Oh rata. Nah ini kejutan nih. Bisa jadi kejutan ini. Betul. Dimana tadi menurut gue adalah tim GF itu telat untuk mainin spam-nya tadi. Nah sehingga main Hunter begitu dia udah di depan SC dan spam-nya telat datangnya. Mungkin telatnya gak terlalu lama. Mungkin sekitar satu detik. Lalu salah satu anak dari Angker ini udah masuk di arah SC. Begitu main Hunter mau masuk dia udah di flare. Dan itu udah cukup sulit sih menurut gue. Karena disini main Hunter dipaksa untuk satu melawan dua. Menurut gue udah cukup sulit sih tadi kalau mereka mau tusuk SC-nya. Dan tadi juga kalau kelihatan BC-nya cerdas banget dari pemain Angker. Severin tadi coba untuk nge-spam bomb agar seenggaknya delay lah spot-nya. Tapi pemain dari Angker ngakalin dengan melempar smoke-smoke tadi padahal. Tapi ketahanan itu artinya kan spam-nya terlambat. Jadi kalau kayak gini kan. Severin yang panik dengan smoke tadi. Sama-sama bermain mendelay. Iya betul. Kedua tim saling mendelay musuhnya disini. Tapi justru sini tentu keuntungan untuk Angker. Dimana mereka udah di spot masing-masing kalau kayak gini kan. Betul. Nah sekarang gilaan GF harus muntar otak. Gimana caranya ngebongkar pertahanan dari Angker tentunya. Betul banget. Tiga orang di BC. Disini menurut gue kayaknya ntar bakalan ada ronde. Dimana kalau misalnya GF masih ke pukul mundur disini. Masih kalah poin. Kayaknya disini Severin bakalan berganti lagi. Senjata menggunakan OA. Dan dapet satu kill. Kita lihat Manhunter yang harus tewas. Entah apa yang terjadi. Namun ternyata Manhunter mencoba menembus A. Tapi Sunny mendapatkan kill tadi disana. Bersama dengan Mystic yang lu bilang sebagai poin man sekarang. Oh dapet kill lagi Sunny. Oh my god Mystic. Kita lihat aimnya Mystic kembali lagi di BC. Luar biasa sekali aim dari Mystic. Kita bisa lihat menggunakan outnya. Tiga orang satu dan akhirnya tewas juga Sunny. Mendapatkan poin satu sekarang. Sekarang menurut gue ini adalah momen. Dimana GF udah dapetin pola cara menusuk. Untuk Angker 910 MOB ini. Kayaknya GF mungkin bakal bermain dengan pola yang sama. Sekarang berbalik kepada Angker 910. Apakah dia bisa menilai strategi GF. yang akan bermain seperti tadi. Tadi kalau kita lihat Manhunter sebagai hanya pemancing kayaknya. Sementara Saverin dan Sunny tetap stay di AC. Sementara Mystic nge-push dari BC. Dan ini agak sedikit membingungkan para pemain Angker yang mengira bahwa A-nya bakal coba dipress gitu ya. Betul. Ternyata enggak. Melainkan SC-nya tadi yang dipressing ya. Betul. Ternyata langsung dipress. BC-nya juga lewat. SC-nya juga lewat. Enak banget. Sunny dan Manhunter kita berbarengan. Sunny-nya kena bom harusnya. Masih bisa di-deck. Masih bisa mundur. Tadi baik banget Sunny. Masih bisa mundur. Ini Magic. Standby dua orang pemain dari tim Angker. Di sisi SC. Kalian tenang aja. Kalau kalian bilang ini nanti ketahuan posisinya kalau disebutin. Enggak. Ini delay dua menit. Lama. Jadi satu round mungkin baru. Bisa kesiar lagi. Strateginya kayak apa dah? Dapet satu kill. Dua kill bahkan. Dua orang pemain dari GF tewas. Kayaknya tadi mereka salah masuknya. Mereka masuknya satu line. Satunya ter-delay oleh spam dan terkena. Satunya lagi terkena masuk. Betul. Terburu masuk tadi. Jadi akhirnya gagal sekarang. Dan sekarang juga mau coba lagi antara talent dan juga severin di arah SC. Dan dapat satu kill nampaknya tadi baik banget. Baik banget di BC-nya. Ini-ini-ini selalu seperti ini Angker ya. Ketika mereka sudah unggul di jumlah pemain. Justru mereka sedikit kendor. Kendor pertahanan ya. Betul. Betul. Harusnya jangan kayak gitu ya. Mereka tetap stay aja. Stay fokus. Karena pertandingan masih panjang. Betul banget. Di sini juga Saini. Saini. Saini atau apa ya? Bacanya Saini ya. Mana Saini? Saini ya. Dia lebih menarik di sini ke arah B-nya. Di arah side dia. Dari arah SC dia karena udah ketahuan tadi talent dan severin udah masuk di arah SC. Dia lebih memilih untuk penjaga di side B. Lebih dalem lagi. Betul. Dan itu informasi yang bisa dibilang kayak SC dikosongin aja gitu. Betul. Ini yang gue bilang barusan. Karena begitu orang S-nya mereka keculik. Mereka langsung tarik ke side. Oke dan sekarang udah mulai masuk dari sisi mid dan juga berubah rengan. Namun ternyata oh sayang banget. Kenapa di? Ah sayang banget. Terlalu terburu-buru tadi C5-nya. Ini strategi dari GF bener-bener luar biasa loh. Tadi kita lihat. Dari A berbarangan turun dan mid juga masuk berbarangan. Sementara pemain-pemain angker seperti gak siap gitu. Yap. Untuk ikan penini. Misty harus lebih berhati-hati karena kayaknya posisi dari dia udah diketahuin. Ya terdengar step harusnya sih ini. Dan bagus banget. Satu-satu. Oh satu-satu sekarang talent. Menghadapi Saini tapi dengan plan bom yang sudah terpasang. Ini artinya keuntungan tentunya untuk tim GF-nya. Betul. Ini sulit pasti tentunya. Oh limit ternyata. Limit ternyata. Makanya dari talent tadi lebih mencari kita lihat. Oke. Terdengar step, terdengar step. Hati-hati stepnya udah kedengeran. Harus lebih cepat sama ke talent. Nah baik banget. Baik banget. Dan sudah habis. Yeay. Hampir aja tadi. Gue aja sampe gak sadar limit loh. Betul. Ini namanya pemain pro ya. Ini namanya pemain pro. Gue juga sampe tadi gak sadar. Kenapa Misty malah narik. Raik mundur dan melakukan fight ternyata udah terkena limit di sini. Limit ternyata yang berjalan di sini. Cukup ajel juga tentunya para pemainnya juga mengingatkan ya temen-temennya juga. Limit limit limit. Betul. Jangan dimaksain. Padahal tadi set play yang dilakukan di akhir-akhir itu udah bagus banget. Bagus banget dari GF. Gue akuin. Dia masuk ke mid dan A-nya berbarengan. Kemudian dari tim Angker juga kaget kayaknya. Dan dapat kill sekarang. Main Hunter sepertinya. Ujung tombak dari tim Guardian Force di tahun sekarang ya. Betul. Main Hunter menggantikan dari Magic Ola ya di sini. Oh hati-hati. Masih mundur lagi. Dan Angker tentu kedesak sekarang. Sepertinya kalau menurut gue ini Sain ini sebentar lagi dia bakal tarik ke arah sidebay sih. Kalau menurut gue karena dia harusnya udah bisa mendengar kalau bakalan rame di arah SC. Dan dia gak punya back up sekarang di arah SC. Si partnya kena baik banget. Baik banget. Tapi sayang sekarang dibalas lagi oleh Main Hunter. Dibalas lagi. Cover yang sangat cepat dari bronza tadi. Tiga lawan dua. Ai 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 kau kaget nah. Reaksi talent yang begitu cepat. Sekarang tersisa dari Loops dan juga Pangu. Loops. Lincang banget. Ingat di sini talent menurut gue karena pergerakan dia dari tadi gak ke deteksi dan juga cepat sih di sini. Sementara kita lihat Mystic masih sabar aja untuk menahan BC-nya dia ya. Kayaknya ngawasin dari arah RR ada yang masuk atau enggak. Atau dari SC atau dari MIT ada yang maju bergerak atau enggak. Menurut gue Mystic bakalan pindah begitu berhasil membunuh orang dari RR sih. Karena bakalan nyeberang satu kalau dari posisi sekarang. Karena mau gak mau pasti nyeberang satu. Dan dapat kill kita lihat Mystic tadi. Oh dibalas. Kembali satu lagi. Mundur-mundur talent. Ya baik banget dari talent mundur. Memutuskan untuk mundur. Ini artinya sulit sekali tentu untuk Angker. Karena yang tersisa adalah seorang MVP istilahnya. Loops melawan talent ya. Ini tentu agak sedikit kesulitan. Dan sudah talent sudah mendengar bahwa pemain sudah masuk. Oh menunggu waktu nampaknya kita lihat. Hati-hati talent. Dan akhirnya talent yang menangkan pertandingan. Oh dua sama sekarang. Menurut gue disini udah dari tim Guardian Force mungkin mereka sudah bisa sedikit bernafas lega. Ya karena mereka udah nyolong dua poin. Dua poin udah lega banget. Justru sekarang Angker yang tentunya ketar-ketir dia ya. Betul. Kalau tadi berbeda jalan yang pertandingan. Misalkan 2-0 atau 3-0. Tentu membuat mental dari perempuan main GF down juga ya. Tapi kalau udah kayak gini mereka akan bermain lepas banget. Betul. Karena mereka udah unggul dua poin dan ya mungkin mereka sekarang bakalan bebas mungkin kalau kata-kata. Istilahnya mereka mau explore strategi juga udah bodo amat. Betul. Karena udah dapet dua poin kan. Tinggal mereka fokusin nanti main di city side-nya. Betul. Ini tentu sulit banget. Dilema juga sih sebenernya untuk tim Angker. Ketika mereka harus berhadapan dengan istilahnya calon kuat juara PBS 2017 ini ya. Nah di-spam lagi. Dan Saverin masih bisa lolos. Kalau tadi yang mungkin pemain GF yang kayak tadi pasti langsung mati tuh. Orang yang tadi mencuri bareng kayak gitu ya. Dan disini juga uniknya dari tim GF adalah ketika mereka pertama kali melempar granat itu bukan K400. Melainkan smoke dulu ya. Begitu mereka udah berhasil masuk ke dalam smoke-nya baru K400 yang sebenarnya itu masuk. Ya di tempat lain Manhunter dan Saverin harus tumbang. Nampun Magic sekarang yang harus tumbang. Agak gak sabaran Magic sepertinya tadi. Sebenernya harus bisa hold doang aja. Gak usah maju. Karena ada send juga tadi di SC kan. Jadi bisa berdua lebih enak ya. Ketika bang dia harus maju gitu nyamperin. Karena ini tim GF yang dilawan. Bukan istilahnya tim yang apa ya. Timnya yang baru lolos ke regional. Dia tadi backupnya sih menurut gue kurang cermat tadi backupnya. Dan sekarang Talon sama Mystic. Oke tewas juga akhirnya Talon. Disini Mystic, Point Man dari Guardian Force. Apakah bisa melakukan clutch disini satu melawan tiga? Disini Mystic mulai bergerak. Tapi tiga pemain dari Angker masih hidup. Jangan coba-coba untuk centil. Jalan-jalan dicuri satu-satu nanti. Hampir saya tadi. Hampir aja ketahuan. Ini coba geser dikit. Mati masih betul pemain Angker tadi. Harusnya Angker sih situasi kayak gini dia melakukan regroup. Karena kalau mereka regroup tuh mereka gak akan... Apa ya? Serangnya gak rung gila mereka. Kasih plan aja gitu kan. Kita lihat Mystic ini masalahnya. Aduh. Nah ini yang deket kan antara... Aduh dia cek dua lagi. Dewas lagi kan? Dan sekarang kayaknya... Masih sempat untuk melakukan planting. Masih sempat ini. Masih sempat banget. Oh enggak gak sempat. Gak sempat. Gak sempat. Kabur-kabur gak? Oh maju tapi dimajuin. Karena mungkin temennya bilang hit. Cuma terlalu beresiko sih menurut gue. Menurut gue tadi mungkin dia... Kedua-duanya ini sama-sama ngambil resiko sebenernya. Yang satu adalah resiko dia... Ngeplan digangguin. Ngeplan digangguin. Yang satu lagi resikonya dia satu hit. Tewas. Pasti tewas. Apalagi yang di lewanya adalah istilahnya Azmi ya. Mystic. Yang kita tahu punya yang paling stabil. Dari pemain GF yang lainnya. Sekarang talent yang mau coba nusuk kayaknya... Bersama dengan Shani ya disini. Tiga orang pemain lho. Tiga pemain dari GF di BC. Ngegodain. SC cuma jadi pengaruh. Ngeganggu dari SC sih. Kalau menurut gue disini. Nah ini bisa masuk nih. Kalau gak liat-liat. Oh masih dijaga ternyata untungnya. Dari pemain angker. Menjaga BC-nya juga. Disisain Severeign dan main Hunter disini. Betul. Dapat 4-2. Masih ada peluang untuk angker. Maksudnya mereka optimis pasti bisa dapat 5-2. Itu artinya peluang masih 50-50. Betul. Tapi kalau sampai kecuri poin lagi. Susah banget. Betul. Karena Guardian Force nanti mungkin... Bakalan main lebih ringan. Betul. Jadi angker dapat skill tadi. Dapat skill lagi dari Sain. Bagus banget ngebokongnya. Dan gak ada backup. Oh tapi. Treadgill, Treadgill cukup bimbang. Talent sendirian. Dan sekarang dikejar-kejar langsung. Dan akhirnya tewas 4-2. Ini artinya satu poin lagi. Maka angker juga. Ya peluang mereka naik lah. Jadi 50-50. Betul. Sekarang juga angker menurut gue mainnya udah bagus banget. Dimana dia disiplin banget. Backup yang di... Apa yang dilakukan juga. Mereka cukup cepat sekarang. Tidak seperti saat mereka kecolongan duaran. Dimana terlalu lambat melakukan backup. Betul. Banyak terkena delay. Sementara sekarang mereka udah lebih solid lagi. Menurut gue kayaknya lidernya udah menginstruksikan lagi. Ayo fokus-fokus. Sehingga mereka bisa disiplin sekarang. Bener banget. Dan ini Pangu seperti terkena kutukan. Ketika tadi di game yang pertama. Ronde pertama. Dia ngekill lebih awal. Namun sekarang dia cuma itu doang yang dia lakuin. Sayang banget. Ini artinya harus lebih konsentrasi lagi Pangu. Berikan kontribusi untuk tim yang lain. Untuk teman-temannya yang lain tentunya. Sementara main hunter kurang menunjukkan tajinya sebagai pendobrak dari tim Guardian Force. Hati-hati jangan terlalu muncul. Di sini dari Guardian Force bermain timing sekarang. Karena mereka gak mau cepat-cepat masuk. Melainkan mereka mau coba spam-spam dulu. Dan ntar kayaknya bakalan kembali lagi di sini Severin dan Sunny yang bakal masuk sih. Betul. Karena kalau misalkan satu orang udah tewas dari angkar ini udah enak buat ngexplorenya ya. Dari para pemain game. Oh, dapet satu kill dari loops. Doyok sangat amat baik. Satu untuk satu cukup berimbang. Namun langsung datang backup dari mid-nya. Mulai berbarengan. Oh, tapi tadi spam-nya terkena nampaknya. Oh, baik banget. Ngapain Doyok maju-maju ngeliatin. Santai aja nah. Jangan situ-situ. Akhirnya tewas semua kan. Ini kayak kalau kata gue udah berat sih. Berat banget. Tiga poin dari tim Guardian Force. Sebelum lagi ini bakalan lanjut. Mungkin bisa aja di sini Guardian Force nyuri lagi satu poin. Masih bisa kemungkinan. Karena kalau udah kayak gini silahnya seperti mental dari para pemain agar udah berpikir lagi kan. Tadi dua aja mungkin gue udah susah. Apalagi sekarang misalnya tiga. Belum lagi kalau ini ntar jadi empat. Nah, itu dia. Angkar harus segera menutup pertandingan ini sih. Harus cepat-cepat. Tadinya sebenarnya ketika udah... Mereka tadi simpang loh. Empat lawan empat ketika Doyok sudah dapet kill. Tapi sayangnya Doyok melakukan hal yang sepertinya... Centil tadi menurut gue. Centil banget. Terlalu berani maju. Kita tahu games kalau maju selalu berbarengan. Nggak mungkin sendirian. Nah, itu yang harusnya diingat-ingat oleh para pemain angkar. Cuma lagi-lagi namanya juga Doyok juga manusia ya. Yang mungkin punya feeling tersendiri gitu. Gue rasa bakal bisa kill nih gitu. Tapi ternyata justru dia yang tewas. Kurang beruntung loh ya. Tadi misalkan mungkin satu orang taunya Zong ya. Tidak, taunya Zong. Kita lihat. Sekarang loops HP-nya juga udah tipis banget. Tinggal 30. Kembali bermain sabar dari tim Guardian Squad. Ketika mereka tahu permainan cepat tidak bisa menjebol pertahanan dari angkar. Mereka main sabar. Mereka mainin timingnya sih. Iya. Di sini. Udah mulai masuk kayaknya dari tim Guardian Squad. Si Five lagi-lagi dapat. Main Hunter yang lagi-lagi enggak. Lihat dulu. Safe-save dulu. Nah, ini-ini bagus nih. Ini posisi yang bagus dari pemain angkar. Bagus, bagus banget. Kagetin. Iya, dapet kill. Bagus. Bagus banget. Oke, di tempat lain BC-nya juga terdobrak. Namun bisa dipertahankan. Terus ada dua orang pemain. Sani juga sudah terjebak. Sekarang saverin di Adhan. Baik banget. Lima-tiga. Lima-tiga sekarang. Halnya ini. Hal seperti ini harusnya tadi dilakuin ketika mereka bisa dapat kesempatan untuk nutup pertandingan. Lima-tiga ya. Betul. Tadi kayaknya dari leaderingnya GF. Iya, bener. Kalau lima-tiga peluangnya terbuka lebar banget buat angkar. 50-50 lah setidaknya. Tapi kalau udah kayak gini sulit juga loh. Untuk mencari tiga poin ketika GF menjadi CT. Ketika GF menjadi counter teroris. Sekarang di sini angkar mencari empat poin. Sementara dari Guardian Force harus mencari lima. Lima poin. Harus penuh poin dari Guardian Force. Tapi cari empat itu susahnya minta poin. Jadi tero soalnya. Sekarang gimana leader dari kedua tim sih? Balik lagi menurut gue. Kalau gue jadi angkar, gue gak bakal targetin empat poin. Maksudnya emang harus menang dapet-dapet empat poin ya. Cuma target realistis. Kebetulan gue orang-orang yang realistis. Target realistis adalah lo menyamain kedudukan. Ketika itu extra round. Baru lo bisa bilang tiga kosong harus kita dapet. Betul. Sekarang fokus dulu cari tiga poin. Jangan muluk empat poin. Karena tiga poin itu bakalan maksa GF. Masuk ke overtime. Dan itu kalau overtime kan artinya mereka kembali lagi menjadi CT. Jangan sampai ngulangin kesalahan yang udah dilapuin ketika game normal seperti ini. Namun yang sekarang kita lihat juga sepertinya bakalan cukup sulit. Karena tim Guardian Force disini bermain sesuai posisinya. Kita bisa lihat sekarang. Kita lihat talent yang jaga SC begitu enak. Begitu seperti dikasih makan. Dapat dua kill. Dibalas satu kill. Tiga lawan dua. Namun HP juga sudah terkena sangat jauh. Oh talent tewas. Baik banget dari loops. Mundur dikit. Oh tak kena hit lagi. Di sisi lain dapat kill kita lihat Brunva. Dua lawan dua. Ini kedua tim memiliki backup yang cukup baik dan sangat cepat disini. Menurut gue itu adalah kredit plus dari dua tim yang bermain saat ini sih. Dan di sisi lain kita lihat tadi dapat severin satu kill. Kayaknya mereka milih untuk regroup B sekarang. Brunza juga HPnya tinggal 8 dan tinggal di... Ya ya lah. Tinggal di geser dua. Dan akhirnya tewas. Kena angin doang sih. Udah. Satu poin didapat oleh GF. Tentunya kita harus sadar lagi ya. Kembali lagi-lagi mengingatkan bahwa betapa sulitnya hal yang harus dilakukan oleh Angker. Betul. Keduanya sama-sama juara Jakarta. Bedanya adalah Jakarta Close dan Jakarta Open. Betul. Angker Jakarta Close dan GF adalah Jakarta Open. Menurut gue sekarang disini kayaknya dari Angker harus mengutar otak dan kalau misalnya mereka berani untuk melakukan 4 BC, 1 AC disini. Karena dari tadi BC hanya disini oleh seorang mistik disini. Dimana kalau mistik udah keculik mungkin orang AC nya itu harus bisa bermain sendiri. Menurut gue kayaknya rasanya dari tim Angker yang bakal ditarik masuk ke AC. Oke, cuma mereka kayaknya belum berani untuk bermain seperti itu sih. Karena kalau mereka bermain seperti 4 orang di BC, itu artinya mereka seakan-akan nantangin ayo aduai mama gue. Sedangkan yang ditantangin adalah mistik. Itu aja diri di layak mah makanya. Tapi menurut gue itu bukan hal yang mustahil sih. Betul. Kalau mereka mau ngambil resiko ya setidaknya ya. Karena dalam game ini bermainan seperti ini, enggak cuma ayo yang dibutuhin, tapi juga seperti logika mereka. Kemudian faktor luck juga tentu ada. Dan juga keberanian yang paling penting. Keberanian dan kepintaran mereka untuk memilih posisi disini. Memutuskan set mana yang mau mereka geber. Tapi dari tadi gue lihat enggak ada spam-spam bom kepada para pemain tim GF. Atau ternyata tim GF lebih pintar kayaknya. Tim GF disini lebih pintar juga sih menurut gue. Karena mereka hampir posisinya semua ketutup sama spam gitu. Jadi spam yang masuk pun enggak akan masuk ke mereka menurut gue. Dimana seperti kita lihat talent sekarang dan juga ada main hunter disitu itu spot-spot yang menurut gue sulit untuk di-spam sih. Dan talent juga mundur jauh ya. Menundur ke belakang. Terlihat tadi ada spam yang udah masuk. Namun tidak terkena siapa siapa. C5-nya. Perhatiin lebih dulu C5. Gak ada C5 sudah clear. Awas nak. Oh. Oh baik banget. Baik banget kucuri dua orang pemain. Sekarang semua tiga orang pemain. Baik banget pergerakan dari angker. Sekarang 2 orang pemain dan krena. Dan main hunter yang bakalan kesulitan menurut gue. BC juga menahan dan bagus banget tim wipe dari angker. Ini yang harus dicoba oleh angker. Tadi tentu tewasnya talent di SC itu menjadi titik balik untuk angker. Ketika mereka berhasil mencuri Sani dan juga talent. Dua pemain yang menjadi istilahnya motor serangan dari tim Guardian Force ditumbangin. Sekarang juga menurut gue kayaknya dari Guardian Force bakal berganti lagi strategi ini. Karena mereka udah sadar kalau strategi mereka yang tadi itu udah kejebol sih. Tuh. Dan sekarang Sani berganti posisi. Yang bernama talent adalah main hunter. Yang mungkin memaksimalkan dual mereka ya. Jangan sampai tercuri lagi seperti tadi. Karena tadi juga Sani agak sedikit apa ya namanya. Seperti gak siap juga. Atau mengontrol lane yang lain. Tadi Sani kayaknya dia kaget sih. Soalnya dari tadi. Yang langsung loncat dia coba jump shoot. Dan berhasil dapat satu kill terhadap Sani. Dan tentu Sani yang sepertinya kaget langsung digituin. Kayaknya kok ada pocong. Ada pocong yang lompat-lompat ya kan. Seperti pocong gitu. Cukup cepat juga tadi. Dan kita lihat mereka memang main membunuh waktu gitu. Maksudnya sekitar 1 menit 30 detik baru mereka rush. Mereka lari. Tapi cepat langsung gitu ya. Betul. Mereka disini menurut gue sekarang cobanya mainnya hit and rush. Terus jam yang lasernya juga masuk langsung fight. Cuman kalau menurut gue mereka disitu ngambil resiko yang cukup besar. Karena disini dimana mereka bakal berhadapan oleh talent disini. Jangan talent. Itu dia makanya harus mereka pakai keberanian ya tentunya. Dan faktor luck. Karena kalau head itu pasti biasanya hampir 30% itu faktor luck juga. Iya betul. Lucky shot juga. Nah kalau di bola ada kick and rush. Di PB ada hit and rush. Hit and rush. Sadet. Jadi bahasa baru dari dev ini. Hit and rush. Langsung lari. Itu artinya permainan cepat ya. Udah masukin lagi. Wah dibomin loh. Harus keluar loh. Wow dapet lagi pinter banget dari angkar kita lihat. Oh tapi satu untuk satu main hunter juga mendapatkan kill. Dekup yang sangat baik. Dan lagi-lagi kita lihat Mystic gak bergerak. Oh langsung dilariin lagi sama Sain. Tapi nasi dapet kill oleh Sunny dan main hunter juga dapet lain dapet kill. Lagi-lagi. Ah agak lama dari panggung. Dan harus tewas. Sayang banget pada usaha yang mudah-usaha bagus. Tadi sebenarnya Mystic bisa gak tewas disitu. Ketika dia mau belok ke kiri. Dia mau gerak ke kiri. Posisinya terhalang oleh posisi dari karakternya Sunny. Di situ. Kayaknya miskomunikasi menurut gue sedikit. Dimana tadi harusnya menurut gue pure disitu Mystic gak tewas. Mystic bisa bergeser disitu. Bisa tewas tapi posisinya kehalang oleh Sunny. Ini dia kalau pemain angkar bisa sedikit jeli ya. Tadi cara mereka mendobrak SC sudah dua kali berhasil. Dan itu menekan talent agak sedikit kesulitan. Ini bisa dimaksimali ya tentunya ya. Betul bisa dimaksimali namun sekarang kita lihat instruksi dari lidernya Guardian Force. Seperti kita lihat tadi Manhunter yang awalnya bermain di tangga dekat. Dia bermain di tangga jauh. Menunggu info dari talent. Begitu orang SC sudah masuk langsung Manhunter muncul disitu. Dan Manhunter juga keputusan yang tepat untuk menduetkan antara talent dan juga Manhunter. Betul. Bertukar posisi Sunny dan Manhunter. Sekarang Sunny yang menjaga. Ya. Sekarang Rangnya mereka mau eksplorinya di arah AC sih menurut gue. Udah bersiap melakukan side play disini udah ada tiga orang di arah AC. Dan tentunya Sunny udah mendengar nih. Ya. Kita lihat. Tentu Sunny udah ngedenger ya. Betul. Severine juga udah mulai turun disini dari arah RR. Hati-hati. Nah ini duel yang bakal seru banget. Ya. Oh baik banget spam. Spam tadi sepertinya. Dan mulai di press. Oh tewas harus. Oh dari mid bantuan langsung datang. Ini ini. Ini kita lihat tukar. Kill tukar. Aiyah hati-hati. Oh baik. Baik banget. Dari Angker kita lihat dapet kill tadi. Dan satu lagi pemain dari tim gue di force. Agak sabar lagi yang kerosah dapet kill tadi talent. Tersisa. Satu lawan satu. Talent melawan Sain disini. Iya. Satu lawan satu disini. Tadi lagi-lagi permainan hit and rush yang dilakukan oleh Angker ini emang luar biasa disini. Menurut gue. Seperti udah kebukti gitu. Ketika mereka melakukan spam dan berhasil membunuh Severine, racernya langsung masuk. Walaupun di awal mereka sempet hilang satu pemain. Namun berhasil melakukan kill. Apapun dia gak siap-siap. Kebiasaan. Kebiasaan. Ketika lu satu lawan satu, lu harus nenteng terus senjata men. Jangan pegang-pegang pisau karena menurut gue itu bakal merugikan banget buat team lo sendiri sih. Nah ini perbedaan dari seenggaknya pengalaman dari talent dan juga Sain mungkin ya. Kita lihat tadi talent sama sekali gak mengganti senjata ke pisau. Mereka dia tetap standby, kemudian Sain sementara Sain karena dia sudah tadi menggunakan get drop weapon ya. Menukar senjata dengan dual, dapet lagi dualnya, pede aja dia jalan. Harusnya jangan seperti itu tetap standby dengan dualnya. Harus siap sih menurut gue tadi. Iya. Ini dia pasti ada sedikit kecot gue yakin di dalam tubuh timangkar juga. Kenapa lu pisau? Karena emang kembali lagi sih kejam terbang kalau menurut gue itu adalah minor-minor yang harus diperbaiki. Kecil tapi fatal. Kesalahan minor sih menurut gue seperti itu. Kecil tapi fatal banget. Gue rasa sekarang yang nonton juga deg-degan. Gimana kalau misalkan angker dapat poin satu lagi, itu bisa langsung bilang kayak seron itu gede banget peluangnya. Sayang banget tadi padahal ketika dua orang pemain juga tadi harusnya bisa berani ya. Yang dari, tadi pemain, salah satu pemain dari angker sudah berani untuk menusuk masuk. Dan sayangnya namun yang dari abatu, masih diem dari abatu aja. Kenapa dia gak ngebantu aja langsung press juga. Itu sayang banget padahal. Dan tadi juga kredit ya buat talent dimana dia sangat tenang sih tadi. Makanya kenapa dia bisa sigap itu karena ketenangan yang didapetinnya itu gak gampang. Menurut gue itu dari jam terbang sih. Dan talent sekarang sudah terkenahi tinggal 10 HP-nya mungkin. Mungkin terkena spam boom ya dia ya. Betul tadi di arah SC dia ke delay sebenernya. Makanya dia langsung tarik ke arah B. Oke ini manfaat banget sebenarnya 10. Dan ini artinya... SC dilepas oleh tim GFC. Iya SC jadi dilepas. Oke gak ada pemain, nak. Oke sifat. Dan terdengar step-nya mungkin namun masih bisa save aja para pemain dari angker. Dan ini artinya mereka harus bisa nge-clear dulu areanya. Dan di sini ini limit udah berjalan ya. Iya, tinggal satu menit loh. Tinggal satu menit loh. Talent udah siap-siap coba... Ini harus istilahnya harus hit and rush lagi mereka ini. Betul. Ayo, satu menit. Sudah satu menit. Kita lihat. Udah satu menit, nak. Dan sayangnya juga ke-400 dari angker udah banyak keluar sih tadi. Iya, udah banyak keluar. Oh, dapat kill kita lihat Sunny tadi di tempat yang lain. Harusnya lu coba untuk A. Kalau gue jadi pemain ketawaan SC kosong, lu harus lebih ke arah aja. Langsung turun ke arah A sih. Iya, jangan cobain lagi ke B. Karena mereka pasti mundur ke site yang paling deket ya istilahnya ya. Dan akhirnya tinggal satu pemain melawan tiga pemain dengan posisi Bob udah gak mungkin bisa di-plan lagi. Betul. Kayaknya bakal ditarik semua ke M-TRO menurut gue. Mereka udah kabur ternyata mereka ngendoknya di diem di narkas di site B. Mereka diem di site B. Ya memang keputusan yang tepat, karena walaupun dia muncul. Sepertinya bakal terjadi fight sih di sini. Kayaknya mereka milih untuk melakukan fight dibandingkan mereka lari sih. Oh, tapi tidak terlihat. Nah, gak bakal tau dia, dia gak bakal tau. Karena lu tahu, kata orang bijak, tempat yang paling aman adalah ketika lu menyamperin posisi yang istilahnya paling penting. Nah, ini kejadian kan. Dia langsung ke site dan itu gak diprediksi sama Pangu. Dan akhirnya 4-1 ini skornya, artinya satu lagi makan. Limit dibalas limit di sini. Limit dibalas limit. Dan tadi sayang banget, lu SC tembus. Kalau gue jadi pemain, SC tembus, gue gak mungkin masuk ke B. Gak mungkin gue. Karena itu bisa jadi zonk. Banyak C5 di arah kamar SC ya, biasanya. Apalagi karena orang dari SC, mundurnya itu paling deket ya ke B. Udah patuh, coba untuk mempress ya, saya perlukan tadi ya. Niatnya. Coba nyulik dia kayaknya. Dapat lagi, sayang banget. Terlalu berani sih menurut gue tadi dari magic di sini. Paling dia terkena hit, gak ada backup dari temen-temennya padahal ya. Di sini sepertinya pemain point blank Indonesia itu masih mengutamakan seperti pride ya. Betul. Ketimbang mereka mikir gimana caranya mengamankan point. Yap. Dan di sisi lain juga tadi main Hunter sih dapet 2 kill dia. Melakukan pressing. Sekarang tersisa loops dan Pangu. Kayaknya udah sulit sih. Sulit banget tentunya. Langsung tewaskan kita, Mystic aim-nya. Bener-bener luar biasa. Dan akhirnya ditutup. Oleh Tungguan di-unforce. Baik banget. Ya artinya 86 ya. Skor yang tipis. Gak begitu beda jauh. Dan tim Garden Force akan lolos ke Grand Final. Selamat sekali lagi untuk tim Garden Force. Dan Angker tentunya ya gak boleh bersediakan ya. Yang perbaikin sedikit-sedikit hal yang minor seperti tadi. Seperti tadi, Piso itu fatal sih menurut gue. Selamat menikmati.